Jelang Pilkada Serentak, simulasi sistem pengamanan dilakukan mulai dari proses pendataran, kampanye, penyaluran logistik, masa tenang, masa pungut, dan hitung suara hingga pasca pemungutan suara yang diwarnai kericuhan. Dalam simulasi itu, petugas menunjukkan beberapa kasus kerawanan hingga menimbulkan kericuhan dalam rangkaian Pilkada. Kericuhan masa salah satunya menyangkut protes di masa pemungutan suara hingga kericuhan masa akibat tak puas dengan hasil Pilkada. Kegiatan ini menunjukkan kesiapan Varko pindah dalam menghadapi Pilkada. Tak hanya itu menjelang Pilkada 27 November mendatang, personel gabungan terus mengawal seluruh tahapan dan tempat-tempat yang berkaitan dengan Pilkada seperti TPS, Kantor KPU, dan Bawaslu. Kepala Bidang Pencegahan dan Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, PPP Brianto mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai pemetaan antisipasi, salah satunya melakukan koordinasi aparat keamanan TNI dan Polri. Terkait itu untuk menjelang BKR sebenarnya kita sudah berkolaborasi juga ya dengan instansi keamanan baik itu dari Polres, terus dari Kodi, serta aparat-aparat lainnya yang memang nanti berkolaborasi untuk menciptakan kondisi yang nyaman dalam rangka pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini dan perencanaan-perencanaan pahala keamanan lainnya. Nah kalau intinya sih di Kesbang Polri ini kita memfasilitasi dan mensupport kegiatan pengamanan. Untuk potensi kerawanan masing-masing disatuan memang sudah sebenarnya sudah mulai mendata. Cuma nanti kita akan ada rapat yang lebih teknis terkait potensi kerawanan apa saja dan kemudian apa saja yang menjadi yang dapat diprioritaskan untuk pengamanannya. Ditambahkan di Apilkada 2024, tentu saja tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu akan tetapi juga tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Garut, termasuk dalam hal meredam terjadi konflik kepentingan atau gesekan di masyarakat. Terima kasih telah menonton!